Buat kamu di sini yang berbisnis online, profesional, ataupun pekerja kantoran yang ingin mulai berkarir dalam dunia digital marketing, kamu harus sadar ada satu teknik atau satu ilmu dalam digital marketing yang sering dilumahkan namanya list building. Apa itu list building? Jadi sebelum masuk ke videonya, kembali lagi bersama saya, Syoh Andreas, dari Upgraded.it, media belajar digital marketing, digital logi, dan digital automation untuk tingkatkan onset bisnismu. Di video kali ini, teman-teman, sorry, di video kali ini kita akan membahas apa sih list building itu dalam digital marketing. List building ini sebenarnya ya satu ilmu ya, atau satu teknik, atau apapun itu, ya orang sebutnya apa, bebas ya. Tapi dalam digital marketing, teman-teman, itu sebenarnya ada namanya list building. Nah, list building, teman-teman, itu sering dilupakan nih, khususnya banyak orang-orang yang ingin mulai digital marketing. Mereka selalu fokus nih, untuk mencari orang baru, gimana cara yang mendapatkan profek, gimana cara yang melakukan pemasaran, menjangkau orang baru, tapi mereka lupa untuk memaksimalkan pembeli atau pelanggan-pelanggannya, padahal itu krusial banget. Ya, jadi agar lebih jelas, saya kalau masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Nah, list building ini apa sih? Jadi list building, kalau definisinya, teman-teman, ini saya kutip ya, definisinya adalah, teman-teman, 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 teman-teman. Definisinya apa? List building adalah proses mengumpulkan dan membangun berbagai macam data dari target konsumen Anda. Nah, ini juga bukan hanya mengumpulkan, tapi Anda harus membangun list yang dikenal dengan Anda. Maksudnya apa? Kenapa list building itu begitu penting, dan kenapa teman-teman harus belajar list building? Jadi, coba bayangkan, ini di sini saya nggak mendoakan ya, teman-teman, ya. Tapi, coba kita bayangkan aja, kalau misalkan worst case atau kasus terburuknya, tiga platform ini hilang di Indonesia. Apalagi kalau teman-teman itu memaksimalkan tiga platform ini. Seperti yang kita tahu, TikTok shop saat video ini dibuat ya, masih belum buka lagi gitu kan, dan itu aja udah ngefek banget. Karena ya pasti teman-teman di sini, banyak lah sekiranya yang memaksimalkan atau menggunakan TikTok shop untuk melakukan penjualan, ya, atau untuk meningkatkan pemasaran teman-teman. Jadi, bayangkan kalau misalkan bukanya TikTok shop, tapi TikToknya yang hilang. Instagram hilang, Shopee hilang, gitu ya. Jadi, tiba-tiba di-ban, gitu. Jadi, mungkin bukan aplikasinya hilang, tapi katakanlah contoh ya, apa yang sekiranya teman-teman akan lakukan? Jadi, ya, pasti bingung kan, aduh mau ngapain, gitu kan. Akhirnya, itu kenapa teman-teman harus mulai melakukan list building. Kenapa? Karena kita nggak bisa hanya mengandalkan platform ini aja. Teman-teman harus pegang data nih. Karena ya, kalau misalkan teman-teman nggak pegang data, ya gimana caranya teman-teman bisa mengendalikan bisnis teman-teman kalau teman-teman ngikut platform terus, ya. Nah, jadi, caranya gimana, Mas? Terus, saya harus ngapain, gitu kan. Teman-teman harus mulai melakukan list, seperti sih. Ya, list itu maksudnya kayak gimana, ya. Jadi, list itu kayak teman-teman punya nomor WA atau email, ya. Nah, paling umum sih dua ini, ya. WA atau email, ya. Walaupun di Indonesia, mungkin, ya. Saya belum riset datanya, tapi kebanyakan orang mungkin nggak pakai email. Jadi, kalau WA sih kayaknya pakai, ya. Ya, minim-minim nomor telepon ada, ya. Jadi, WA atau SMS, walaupun SMS agak jarang, ya. SMS marketing, gitu kan. Lebih sering WA marketing atau email, ya. Nah, dengan list building, teman-teman, ada berbagai manfaat yang teman-teman akan dapatkan. Nah, yang pertama, teman-teman bisa langsung meningkatkan keterlebihan teman-teman dengan mengelanggar. Contohnya, misalkan, kalau teman-teman sudah hanya jualan di sosmed, ya. Terus, atau jualan di marketplace, orang mungkin bisa beli sekali. Tapi, apakah orang itu akan beli berkali-kali? Ya, jarang banget. Karena saya, teman-teman, kalau saya beli produk-produk yang kayak, apa ya, produk-produk yang, apa, saya konsumsi terus setiap bulan, kayak kalah-kalah, misalkan kayak seru, begitu, men. Ya, skincare, gitu. Ya, mungkin saya beli lagi. Tapi, belum tentu saya beli di toko yang sama. Jadi, itulah kenapa teman-teman pentingnya list building. Agar teman-teman saja bisa follow up. Kalau misalkan waktunya habis, kamu bisa follow up. Sehingga dia nggak beli di toko lain. Walaupun produknya sama. Tapi, kan, yang menjual produk itu nggak ada kemoja. Ya. Yang kedua adalah jelas pendingan kapan jualan. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini terus berfokus sama orang-orang baru, teman-teman capek. Boleh berfokus sama orang baru, harus. Tapi, teman-teman jangan lupakan orang-orang yang lama yang udah pernah beli. Ya, karena itu sebuah list yang harap mahat. Ya. Loyalitas pelanggan. Ya, jelas ya. Dengan kamu punya list, kamu bisa kayak membangun hubungan dengan pembelimu. Terus, kamu juga bisa, apa, ya, apa, mengubah mereka menjadi pelanggan, ya. Saat kamu membangun hubungan dengan mereka, mereka nggak hanya beli sekali. Tapi, mereka bisa, harapannya mereka bisa beli berkali-kali karena mereka kenal maksudnya. Menghemat biaya akusisi. Oh, ini jelas banget, teman-teman. Bahkan, kalau menurut saya, poin yang paling berusia itu di sini, ya. Kenapa? Karena kalau misalkan, teman-teman bayangin seberapa mahal sih kos per akusisi satu customer kamu. Wah, maksudnya kayak gimana, mas. Maksudnya kayak gini. Misalkan, kalau kamu dapetin satu customer itu, kamu perlu bayar berapa? Contohnya, kalau kamu ngiklan, ya. Kalau iklan lebih gampang, ya. Kalau organik, susah, gitu, ya. Karena organiknya kita gratis, ya. Nggak pakai keluarga, ya. Tapi bayangkan, kalau misalkan kamu ngiklan, dan kamu keluar 100 ribu, misalkan. 100 ribu itu dapet berapa customer? Misalkan 100 ribu dapet satu customer. Jadi, kos per akusisi kamu 100 ribu per customer. Dan kita tahu sendiri, kalau kos per akusisi semakin lama, pasti semakin mahal. Nggak mungkin semakin murah. Karena kompetisi semakin ketat. Biaya iklan juga semakin mahal. Maka dari itu, dengan kamu itu melakukan list building, sekali aja kamu akusisi 100 ribu. Tapi ke depannya, kalau misalkan dia beli lagi, kan kamu nggak perlu keluar biaya lagi, ya. Dan ini juga, Anda bisa menjangkau follower calon customer atau customer Anda dalam hitungan menit. Ya, maksudnya kayak gimana? Maksudnya, apa? Nanti saya jelaskan di bagian traffic-nya. Tapi, coba teman-teman bayangkan, kalau misalkan kita nih, punya followers ya, di sosmed, ya. Kita punya followers di sosmed, katakan 100 ribu. Itu kan nggak mungkin kita bisa menjangkau 100 ribu orang. Idealnya, 10% aja udah bagus. Ya, nanti saya kasih datanya. Kayaknya ada di slide saya yang bagian terakhir-akhir, gitu. Tapi, bayangkan kalau, jadi followers itu sebenarnya, ya, bisa dibilang, boleh, bagus, gitu kan, untuk menambah bukti sosial, kalau akunmu terpercaya. Tapi, kamu nggak bisa menjangkau 100% ke followers kamu. Makanya, pentingnya untuk kita melakukan list. Karena dengan list kita, kita kan bisa menjangkau 100%, ya. Nah, ngomongin tentang itu, teman-teman, kita juga akan bahas tentang traffic, ya. Jadi, ini juga berhubungan dengan list building. Traffic itu apa? Traffic itu kunjungan, atau pengunjung yang masuk ke bisnis Anda. Nah, dengan kamu melakukan list building, kamu bisa mendapatkan traffic, atau kamu punya traffic yang bisa kamu kendalikan, ya. Seperti yang kita tahu, traffic itu ada 3 jenis, yang mana traffic yang bisa Anda kendalikan, yang tidak bisa Anda kendalikan, dan traffic yang Anda miliki. Ya, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jadi, kalau misalkan, nih, teman-teman, kalau, apa, mungkin saya bahasnya agak sedikit loncat, ya. Tapi, nyambung, teman-teman. Jadi, selain teman-teman belajar, kalau list building itu penting, teman-teman harus tahu traffic itu juga penting, ya. Jadi, bayangkan, kalau misalkan kamu punya produk yang bagus, copywritingmu oke, cakep, penarik, persuasif, ya. Penawarannya cakep, harganya paling terjangkau, servicenya cepat, tapi kamu nggak ada, atau nggak banyak orang yang kenal kamu, ya. Jadi, nggak ada trafficnya. Ya, otomatis, ya, gimana kamu bisa menekan penjualan, ya. Artinya apa? Teman-teman harus belajar cara mendatangkan traffic untuk bisnis teman-teman. Nah, traffic ada tiga jenis, ya. Yang pertama, traffic yang misalkan pendalikan. Misalkan kayak kita beriklan. Entah itu iklan di Facebook, Google, YouTube, ya. TikTok Ads, LinkedIn, Twitter, atau apapun itu. Yang mana, kalau misalkan kita beriklan, itu kita bisa kendalikan. Seperti demografinya, kita mau targeting mereka di mana, psikografinya, kayak di mana, dengan minatnya apa, itu bisa. Kalau pakai advertising. Kalau pakai organik, nggak bisa. Kayak misalkan nih, teman-teman bikin konten di TikTok, di Instagram, terus teman-teman posting di marketplace. Kan teman-teman nggak bisa bilang, kan, sama TikTok, misalkan. Teman-teman contoh ya, teman-teman jual skincare untuk anak muda, terus teman-teman bilang nih, sama TikTok, TikTok, aku bikin konten ini. Tolong dong konten ini disebarluaskan ke orang-orang yang sekiranya minat. Nggak bisa, kalau kamu nggak pakai iklan. Karena ini namanya autoritma, kan. Kecuali kalau kamu pakai iklan, kamu bisa kendalikan, karena kamu bayar. Makanya, ini juga mengutip campungnya, kayak tadi. Kalau misalkan punya followers, itu sebenarnya bagus. Tapi, kita harus tahu followers itu nggak bisa kita kendalikan. Itu bukan database kita. Dalam arti, kalau saya kutip dari Reval IQ, yang mana tahun 2022, rata-rata, Instagram dengan followers 50.000 sampai 200.000, itu campanya 8% aja. Jadi, kalau teman-teman followersnya 200.000, ya, cangkauan 16.000 aja udah bagus. Mencangkauan 16.000 akun. Ini standar idea, yang udah dikirimkan dari Reval IQ. Artinya apa? Artinya, teman-teman harus mulai punya list sendiri, agar teman-teman bisa memberikan. Yang mana, listnya adalah traffic yang nggak miliki. Yang paling umum, adalah nomor WA dan email, khususnya di Indonesia. Jadi, teman-teman harus mulai bangun list dari sekarang, terkait gimana strateginya, gimana cara bangun list. Teman-teman bisa memberikan kayak lead magnet gitu kan. Seperti teman-teman ngasih voucher, teman-teman ngasih promo, nanti saya juga akan. Tapi penting untuk diingat buat teman-teman di sini yang aktif dalam dunia digital marketing, teman-teman jangan hanya fokus ke customer atau cari calon customer baru aja. Tapi teman-teman harus juga fokus ke customer lama. Dan gimana caranya kamu bisa mengubah customer lamanya menjadi customer baru dengan minta reference. Jadi, teman-teman, untuk membangun list ini, teman-teman harus bikin yang namanya lead magnet, teman-teman. Walaupun ini banyak strateginya, mungkin agak sedikit membingungkan, tapi terkait sebenarnya nggak cukup membingungkan kok, teman-teman. Simple sebenarnya. Intinya adalah teman-teman di sini bisa bangun list. Gimana caranya membangun list? Adalah dengan memberikan lead magnet. Atau apa itu lead magnet? Lead magnet itu sebenarnya istilah pemasaran. Jadi, pemberian barang atau layanan gratis dengan tujuan untuk mengumpulkan detail kontak. Seperti, ini contoh di internet. Jadi, saya sempat buat auto-webinar, teman-teman, yang mana orang bisa belajar webinar copywriting gratis, caranya cukup mudah. Cuma isi nama sama email. Atau yang paling simple, yang paling semindahkan, misalkan ini untuk produk kecantikan. Jadi, misalkan nih, oh, konsultansi gratis ya, kamu bisa dapetin konsultansi gratis. Caranya gimana? Tinggal isi aja data di nomor ini, nomor WA di sini. Atau, oh, kamu bisa dapet checklist perawatan kulit harian nih. Caranya gimana? Masuk gabung grup ya, grup WA. Atau, kamu bisa dapet di diskon nih, caranya gimana? caranya adalah isi ini ya, isi form di bawah ini ya. Atau, kamu bisa dapetin free trial nih, produk kecantikan. Atau, kamu bisa dapetin tips cantik sehari-hari melalui email atau WA. Caranya gimana? Ya, isi form di bawah ini. Ya, jadi itu adalah titik magnet. Terkait klik magnet, teman-teman harus sesuaikan dengan bisnis teman-teman. Karena ini misalkan kecantikan. Kalau makanan nggak bisa seperti ini. Makanya makanan itu ada orang yang memiliki free tester gitu ya. Atau voucher gitu. Tapi biasanya sih, harusnya ya, ditukarkan dengan kayak isi data gitu. Atau isi form. Agar kita nanti bisa follow up kembali. Nah, itu pentingnya. Ya, jadi strateginya adalah mulai dari sekarang, teman-teman harus mengarahkan semua sumber traffic teman-teman. Entah itu kayak dari TikTok, Instagram, dari marketplace. Ke tempat yang mana teman-teman bisa kendalikan. Entah itu WA atau email. Ya, saat teman-teman pegang WA-nya, teman-teman pegang email-nya, teman-teman nanti bisa mengolah list tersebut untuk teman-teman optimal-kan lagi. Jadi, teman-teman strateginya itu nggak hanya mengaktus sisi orang baru, tapi teman-teman juga bisa memaksimalkan orang-orang yang lama yang udah pernah beli untuk menjadi pelanggan teman-teman. Ya, mungkin itu aja teman-teman terkait strateginya. Untuk teknisnya, misalnya kalau teman-teman bingung, mas, toolsnya apa aja yang harus kita pakai, cara bikin lead market gimana. Nanti kita akan bahas di video lain agar nggak terlalu panjang. Ya, semoga membantu. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, silahkan tulis di kolom komen, teman-teman. feel free, plus aktif, pastikan teman-teman subscribe ya, plus aktifkan lonenya agar teman-teman selalu dapatkan info terbaru nih seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan outside business. Itu aja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video ya.